Yang satu anaknya udah dua, kamu kapan nyusul? Selamat, selamat, selamat Lepas deh pertanyaan itu terus ya Oke ini pertanyaan, ini buat kakak berada saling tanya-tanya aja Aku sih hanya sebagai wasif disini ya Boleh pilih, bebas, selana ini isinya pertanyaan Tapi ya harus tertutup dalam keadaan tertutup Jadi randomly buka Oke, silahkan Kim Pertanyaan di bahasa Kimberli Natasha, sebutin dong tiga hal yang lagi mengganggu pikiran kamu Akhir-akhir ini yang belum kamu ceritain ke aku Nah tuh, kamu katanya kalau soal gitu-gitu agak kurang surhat ya, dia ya, anaknya Iya, iya Lumayan, ini tuh apa tiga hal yang paling mengganggu pikiranmu sekarang ini ya Pak? Iya, mungkin karena dia udah punya keluarga sendiri jadi kayak Lebih sibuk ya Sibuk lah ya gitu Apa sih sebenarnya, lagi mikirin masalah apa nih? Mikirin masalah apa ya? Masalah duit mungkin Iya mungkin duit ya, karena lagi pandemi gini Terus gak segampang itu ya Yang kedua Terus mungkin Apa ya Anjing-anjingmu Mungkin soal rumah gitu Soal rumah Kenapa? Pengen punya rumah atau gimana tuh rumahnya? Aku kan sewa gitu Terus Mungkin mau pindah, mau enggak masih gak tau gitu Terus satu lagi? Terus satu lagi apa ya? Soal cowok enggak? Pacar, pacar Nah, pacar 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 Ih gini, tapi aku gak mau cerita Oke, silahkan kamu bukanku Oke Oke Kim, jujur Sebutin tiga hal yang suka bikin kamu iri sama aku Iya Oh Oke Ada gak? Satu Dia mandiri banget Dia mandiri banget Dia mandiri banget Jadi dia bisa nyetir kemana-mana sendiri Apa lagi? Emang kamu gak bisa? Aku bisa tapi kayak jauh lebih telat daripada dia gitu loh Belajarnya Terus yang kedua apa? Terus yang kedua jago ngerjain rambut Oh, bisa sendiri? Ini sendiri ya? Enggak bisa Terus apa lagi? Satu lagi Dan yang ketiga Apalagi ya? Lihat dari atas bawah Semuanya sama-sama langsing Eh Iya Sense of fashionnya bagus Oh Oke, kaya buka lagi Itu dipaksa padanya Sebutin tiga hal yang kamu kagumi dari aku Ya Mungkin dia masih slim setelah punya dua anak Ya Terus Kulitnya masih bagus Gitu Terus Kepribadiannya kamu gak ada yang ngiri? Enggak Jangan ketawa di pojok sana Enggak Kepribadiannya Kamu kan dua orang yang cukup berbeda ya Kamu kayaknya lebih Iya Aku lebih Outgoing Lebih adventurous Kalau dia lebih yang feminine gitu ya Gitu Eh Kim kamu kok bisa sih punya anak dua tuh badannya kayak gini Emang gerat ya kerjanya Karena ngurusin anak sendiri gitu Keturunan gak sih Itu Terus Aku juga tinggi ya Jadi Gak kelihatan Gak kelihatan Oke Terus gimana bu rasanya punya anak langsung dalam waktu dekat dua gitu? Capek Capek banget sih Capek banget Cuman They came at the perfect time Lagi pandemi gini kan kebanyakan dirumah kan Iya Jadi mereka bener-bener keep me alive banget gitu Iya Ada pot Rencana tambah ketiga Nanti dulu Ini masih umur satu tahun Dua tahun Masih Jadi ini datangnya juga Rencananya Gimana sih Waktu itu langsung satu dua itu Memang rencana pengen Satu doang kan Terus abis itu yang kedua keboboran Ya sudah didik latihan ya Ya udah niklat ya Oke, kita share dulu. Oke. Kim, sebutin tiga hal yang harus aku lakukan sebelum menikah agar tidak menyesal pas udah menikah. Nah, apa tuh? Apa tuh? Satu. Harus ngapain dulu ya? Harus... Harus apa ya? Harus pastikan kalau pasangannya itu orang yang tanggung jawab. Tanggung jawab, oke. Contohnya tanggung jawab yang besar. Terus... Apa lagi ya? Harus punya tabungan yang banyak? Pasangan yang punya rumah? At least ada tabungannya, ada. Yang ketiga apa? Gak, gak perlu banyak banget sih. Tapi ada. Bukannya kita materialistis ya, cuman kita harus mikirin kedepannya. Ada planning lah? Ada planning, iya. Terus nanti kita gak mau berantem-berantem gara-gara uang kan. Terus anak nanti, kalau langsung punya anak gimana gitu kan. Terus planningnya harus matang tadi? Satu lagi, satu lagi? Satu lagi apa ya? Cobain pacar yang lain-lain lagi? Kayaknya kalau buat kamu harus sayang sama anjing deh. Oh pacarnya harus sayang sama anjing. Kayaknya banyak ya? Iya. Harus. 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 Harus.